Dari kabar dunia MMA Indonesia, Ronald Sihaan, pemegang tiket title fight di kelas Flyweight One Pride MMA, harus menunggu giliran untuk bertemu dengan juara yang kini dipegang Suwardi. Sang Champion Suwardi meminta agar Ronald Sihaan untuk bersabar. Juara nasional Flyweight One Pride MMA Indonesia Suwardi akhirnya menanggapi ajakan Ronald Sihaan untuk segera title fight. Becak lawu julukan petarung kelahiran Magetan Jawa Timur ini mengaku siap untuk menjalani title fight pada Fight Night 67 di bulan Maret mendatang. Namun sayang, lawan yang akan dihadapinya lebih dulu bukanlah Ronald Sihaan, melainkan Agus Setia Budi. Agus Setia Budi memenangkan partai kontender fight dari fighter asal Surabaya, Santoso pada Fight Night 61 lalu dan berhak menjadi penantang pertama. Suwardi sangat mengapresiasi atas keberhasilan Ronald Sihaan, berhasil mengalahkan pegulat asal Semarang, Sutrino pada partai kontender fight bulan lalu. Selain memuji Ronald dengan kemenangan beruntunnya, fighter senior berusia 40 tahun ini mengakuti tidak gentar dengan rekor 7 kemenangan tanpa kekalahan yang dimiliki fighter berjuluk Naga Sakti ini. Ia bahkan memastikan Ronald akan mendapatkan kekalahan perdana di tangannya. Suwardi mengaku siap jika dipertemukan dengan siapapun pada titel fight Maret nanti, baik Ronald Sihaan maupun Agus Setia Budi. Bagi becak laut tidak ada masalah.